Kitab Ibrani Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, Bapak leluhur kita, memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas, menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham, dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal, bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini, manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian, bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan, bahwa dengan perantaraan Abraham, dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Karena itu, handai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain, ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia, yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab telah diketahui semua orang, bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini, tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah, diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang salih, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat, menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firmannya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan disitu terdapat kaki dian, dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban, dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiria, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Ia mengambil darah anak lembu, dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah, dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri, oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa untuk mengandu gerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu, tidak sadar lagi akan dosa, setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dasyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-ninjak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. selamat menikmati. selamat menikmati.